Alhamdulillah, sehat Sehat, ngga Terus Ibu, Sampun nyampe di rumah, Bapak? Sampun Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sadar itu ngga Sampun sadar sekarang? Iya Kenapa kok bisa sadar, Bapak? Tapi, tapi ya nunggita sih Pikir, maupun Tiroci beneng, laman ngotain, kalau sanjangi Mikir apa, kalau ngotain agen Tiroci Lami geru tangguh di Hong Kong Ngotain Tiroci Yopo jaringan Oh, tapi ngga Ngga mikirin Laki-laki yang membohongi dia itu Mikirin ngga, Pak? Dia sempat berpikir ngga, Pak? Tentang laki-laki yang membohongi dia Udah ngga Udah ngga? Ngga, kan nomernya udah diblokir semua Terus HP-nya Saya yang bawa Wah, HP ini jaringan yang bawa? Iya Dan setelah dia pulang Indonesia itu seperti apa, Bapak? Ya, saya jemput di Pandara itu Sepertinya ya, kayak linglung gitu Linglung gitu ya? Hari-hari terus Iya, dari rumah Terus saya suruh tidur Sampai sore Setelah saya suruh makan Terus saya suruh tidur Bangun-bangun Maghrib Udah ngga apa-apa Tapi Tapi Besok hari Senin itu Saya rugiah Ini kan rugiah ngga Hari Senin ini ngga 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 Tapi emosinya ngga Pemboten, Bapak? Pemboten Ada kata-kata yang aneh ngga Selama pulang ngga, Bapak? Kapan sih nyampe-nya Indonesia, Bapak? Kapan nyampe Indonesia-nya? Hari Kamis, kalau ngga Oke, setelah buat paspor Kemarin diajukan Terus pulang Indonesia Seperti itu ya, Bapak ya? Iya Oke Karena memang yang membelikan tiket itu Kewajibannya majikan Cuman kan dia buat paspor aja Sampai ngga punya uang Iya Iya, saya berterima kasih Pada Mbak Yuni Yang sebesar-besarnya Iya Sama-sama, Bapak Sebenernya Ibu sendiri Yang kebetulan datang ke rumah saya, Bapak Jadi syukur Alhamdulillah Iya Dia mau datang ke rumah saya Walaupun waktu itu Saya kaget sekali Waktu dia datang Karena dia bilang Dua hari tidur di taman loh, Bapak Iya Dia cerita ngga, Pak? Apa yang terjadi? Iya, cerita Bagaimana cerita dia? Iya, katanya Ya itu ditolong Mbak Yuni Gitu Punya uang sama sekali Gitu Sebenernya Saya ngga ngasih dia uang banyak Cuman buat paspor saya Yang ngasih uangnya Sama uang perjalanan Pulang ke agentnya saja sih Saya ngga ngga banyak, Pak Iya Ini tadi Udah akan pulang Kalau ingin ngeku Ngga 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 ngeku Udah akan Yang sebaik Itu yang ada Itu yang sebaik sakit sutruk Dari awal sakit sutruk ngga Mbautin Karnak Karena diaienna kaya Ngin ten ngga mbautin ngga Memang aslino sakit sutruk Oh ngga, ngga Ingo Ngga Mbaik Ngga Yang sebaik Tiga tahun Tiga tahun Dan Di anak Naksi Terus saat ini yang setering pun tiga tahun. Yang caler pun setuh. Oh. Nah, ini yang setering juga. Oh, oke. Terus yang ngotain. Maka ini jendengan terakan tentang gianet yang setaye. Iya. Oh, oke. Jadi, pokoknya ibu sudah sampai di Indonesia dengan selamat, ya, Bapak? Iya. Tapi masih kepikiran tentang utang-utangnya ada di Hongkong? Iya. Kalau boleh tahu, bagaimana Bapak akan menyelesaikan masalah ini? Nah, ya itu, Bu. Saya itu bingung. Katanya satu bulan 7 ribu, lah. Saya ini cari uang dari mana, gitu. Sedangkan di sini sudah nggak punya apa-apa. 7 ribu itu 14 juta, loh, Bapak, satu bulannya. Enggak. Katanya kan utangnya 35 ribu dolar, kok gitu, lah. Iya. Terus, uang Indonesia per bulannya 7 ribu, katanya. Lihat, 7 ribu Hongkong dolar atau 7 juta Indonesia, Bapak? 7 juta Indonesia. Terus, dapat uang dari mana? Sementara Bapak sudah kirimkan uangnya 100 juta ke Hongkong waktu itu. Nah, makanya itu aja, yang gering, itu kan nggak sekali 100 juta gitu, enggak. Cuman, ya 7 ribu, 6 juta, 800, ya 5 ribu, totalnya, ya lebih 100 gitu. Itu aja, jual, bukan. Yang dua tahun itu, yang majikan pertama itu, saya belikan tanah kabelingan. Terus, akhirnya ya saya jual lagi. Dia minta, 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 minta gitu, saya jual lagi, habis. Sedangkan sepeda motor aja, loh, punya saya. Ya, saya jual, dia. Sekarang udah nggak punya apa-apa. Dia bilang, perbulannya 7 ribu. Saya, ya, aduh, sabar. Kalau ngotor maut, lah terus 7 ribu, kalau patut temputi ngotor lho, Mbak Yuni. Nah, ya, kem hendek Hongkong, nyambut damel, kok malah nggak ada hutang nih, pripon tuh, Pak? Nah, gini, kula-kula buat semarat lah, awal ini, kudidikiriman 7 juta. Gek. Dirausnya, diirausnya, nggak ada hutang koncone. Gek. Padahal, kula-kula, kula-kula, kula-kula direkeningi koncone nih, kula-kula dirimi. Nah, ternyata, sana lho, kok rekeningnya tiang jaler, tiang sepah, ngotor lho. Terus, pun, bangun, ngotor, kula-kula, kula tangleti mawun saja nih, si kawung tuwe, obudrosi kepala, ikut rahasi, ngotor. Nah, waktunya, kuh, marih, itu 7 juta, dan kula-kula dirimi, puna, kula-kula jengen, tenaga, nge-saka, 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 nge-saka. Nge-saka, 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 nge-saka. Gak, terus? Gak, terus? Gak, terus? Gak, terus, terus cair, masuk utang duit, kalau ngelunas di sini baru, ngelunas baru cair di dalamnya, kalau ngelak ngena. Gak. Tapi di sini, saya masih ngelak, mau ngelak percaya, terus cair, cair, cair. Gak, terus? Cairnya secara logika kan buat ngelepet tentang logika nih kok. Gak. Terus yang ini pun, kalau ngetenakan wes di kelas ini, kalau ngetenakan wes ini lahaknya. Kalau ngetenakan lah, ya ada pemalahan. Nah diubra ya ngelepetan sampai metal, kan ada. Gak, kan Dewi Nane pun beco, aja nge metal, aja nge metal. Kan buatan metal, metal tuh Pak? Gak. Terus apa nih beri pun? Bahasa ngengen beco lembutan metal? Biasanya iya Pak, tapi kan masalahnya Waktu tanda tangan itu seperti apa dan bagaimana Kan saya kurang tahu ya Tapi saya akan mencoba Membantu jenengan Karena memang IBOE kan dengan sadar Pinjem utang bank Jadi nanti coba saya tanyakan pada pihak berwajib Saya sendiri gak tahu Jadi saya akan tanyakan ya Saya pribadi saya gak tahu, saya tidak pernah berjanji Sama orang Kalau saya sendiri tidak tahu, saya akan mencoba yang terbaik Untuk menanyakan, karena Utang ya harus dibayar Cuma kan caranya kan sekarang kan masih belum ada Iya, kalau saya ini Gak ada sama sekali Sedangkan Rumah aja yang saya tempat Di rumah anak saya Jadi kan Harus bagaimana Sampean sebagai orang yang ada di Indonesia Kirim uang 100 juta Dikumpul-kumpuli kan sudah banyak Pak Malah sejenengan jual sepeda montor Jual tanah untuk kirim ke Hongkong Kan aneh Ya iya Tapi ya syukur Alhamdulillah Sekarang istri ini jenengan sudah pulang Dan Ya berikutnya kita pikirkan berikutnya aja Pak Tapi sehat ya Ibu Sehat ya Sehat Alhamdulillah Jadi Gak ada keluhan Dia gak bawa apa-apa gitu Dia mikir gak Pak Waktu gak bawa apa-apa sama sekali gitu Mikir gak dia Dari bandara itu Ya bilang sama saya Ya Aku mulai Yakan gak bawa apa Ini menggap baju Takobat Iki ingatan Terusnya Sing Wismari Takai-takai Wisara taumbay Taku wak Ya timbang abut Takut Gula gak ingatan Ijauwe Seseorang perlu Bingung-bingung Gawo leo leo Bawang sangwerang Gawo Gula gak bawa apa-apa Sama sekali Pak Sama sekali gak bawa apa-apa Gak bawa apa-apa Cuma gak bawa baju Satu koper Ya berapa setelah gitu Terus Nyampe istirahat Kayak linglong gitu gak Pak Gak Seandainya dia Pingin tamit Keluar negeri lagi Boleh gak Pak Oh gak boleh Biar di rumah aja Nanti ya gitu lagi Bu Iya sih Tapi waktu itu Emosinya sangat tinggi Sekali Pak Tapi waktu pulang Sudah gak emosi ya Pak Gak emosi pulang Sudah Sudah turun ya Emosinya Mungkin atau Sudah sadar gitu ya Pak Iya Karena waktu Pertama kali Bicara dengan saya Itu masih Kayak Meninggi sekali Tapi setelah itu Dia sudah menurun Iya Ya waktu itu aja Sama saya Waduh Kayak Apa gitu Lu bilang Ya apa Waktu masih di sini tuh Seperti apa Pak Ya Katanya Kek ngurusi Di Indonesia Terutama Sampai ya Tentang Kek ngurusi Kek ngurusi Kek ngurusi Anak-ngurusi 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 Iya Jadi Sampai tetap sabar Walaupun Istri ini Sampai Bengok-bengok Beker-bekar Jenengan Tetap sabar Gitu Soalnya Waktu Niku Mau Kuluh SMS Mau Mau Tentang Balis Kuluh Telepon Mau Tentang Angkat Kek ngurusi Sampai Balis Balis Gih Yuk Meng Tentang Niku Selama Satu Bulan Waktu Saya Tetap Tetap Tapi Tetap Tetap Sabar Mau Waktu Saya Pertama Kali Waktu Saya Pertama Kali Teleponan Sama Bapak Waktu Istri Bapak Ada Di Rumah Saya Bagaimana Perasaan Bapak Kagetnya Soalnya Waktu Itu Ada Di Rumah Majik Tiba Tiba Ada Di Rumah Gitu Padahal Dia Sudah Dua Hari Gelandangan Dia Sudah Dua Hari Gelandangan Tapi Kan Sama Saya Enggak Telepon Sama Sekali Enggak SMS Gitu Mbak Yuni Oh Jadi Waktu Di Luar Gelandang Itu Enggak Ngasih Tau Bapak Gitu Enggak Ngasih Tau Karena Bapak Kan Barusan Ngirim Uang Juga Iya Baru Kirim Uang Itu Aja Itu Uang Adik Adiknya Ya Si Istri Saya Itu Saya Udah Gak Punya Apa Bapak Udah Punya Anak Umur Berapa Paling Besar Berapa Anak Saya Ini Saya Nikah Sama Istri Saya Yang Ini Saya Sudah Punya Sudah Punya Anak Satu Terus Istri Saya Sudah Punya Anak Satu Sama Sama Perempuan Gitu Terus Terus Saya Nikah Terus Punya Anak Laki Laki Sekarang Kelas 1 SD Masih Kecil Bersama Dia Itu Anak Masih Kecil Iya Makanya Saya Tetap Sabar Biarpun Istri Saya Itu Bentar Bentar Saya Gitu Oh Oke Oke Dan Waktu Sama Pertama Kali Tahu Istrimu Di Luar Kaget Tengah Mati Tengah Punya Uang Tengah Apa Nah Makanya Itu Saya Aslinya Ya Bingung Gimana Saya Kasian Sekali Di Sana Katanya Di Luar Tapi Gak Punya Uang Buat Makan Aja Gak Ada Bagaimana Terus Saya Gerumah Adik Saya Itu Terus Saya Sebenarnya Saya Mau Kirim Tapi Sama Adik Saya Gak Boleh Itu Nanti Kalau Dikirimi Dikasihkan Katanya Koperasi Itu Gitu Oke Jadi Jadi Ya Karena Saya Waktu itu Ngasih Uang Dia Sedikit Buat Paspor Terus Buat Pulang Aja Dan Saya Juga Kan Ada Banyak Makanan Di Rumah Saya Waktu Itu Saya Juga Kasihkan Dia Jadi Untung Dia Tau Rumah Saya Pak Iya Katanya Gini Aku Dikai Mbak Yuni Ngoten Viros Malah Terima Tidak 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 Waktu itu Aku Burung Nging Nging Tidak Waktu itu Dia Masih Masih Keras Sama saya Masih Keras Terus Saya Minta Mbak Yang Ada Disini Tolong Siapkan Roti Roti Atau Makanan Buat Dia Dibawa Pergi Terus Saya Kasih Uang Buat Paspor Dan Akhirnya Saya Telepon Agentnya Kan Di awal Dia bilang Agentnya Tidak Mau Menampung Dia Tapi Setelah Saya Telepon Agentnya Mau Bertanggung Jawab Jadi Saya Tidak Tau Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tapi Kalau Memang Agentnya Dari Awal Tanggung Jawab Kan Gak Mungkin Istrinya Bapak Sampai Tidur Di Luar Dua Hari Jadi Saya Tidak Tau Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tapi Setelah Saya Telepon Agentnya Agentnya Mau Ngambil Terus Kak Jerry Juga Langsung Mau Membantu Gitu Iya Soalnya Waktu itu Ibir saya Kan Emosi Tenggih 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 Tau Nggak Pak Dia Dateng Ke rumah Aku Bawa Koper Dia Merasa Bahwa Kan Misun Selalu Bantu Orang Kenapa Nggak Bantu Saya Gitu Nada Nadanya Itu Kayak Kayaknya Saya Wajib Bantu Dia Gitu Iya Terima kasih Sama Mbak Yumi Sekarang Ibir Ada Di rumah Sudah Ada Di rumah Gipang Gipang Sudah Saya Berterima Kasih Sekali Dan Bersyukur Kalau Memang Utang Memang Wajib Dibayar Cuman Memang Pelan Pelan Kan Nggak Mungkin Juga Langsung Namanya Orang Masih Barusan Keapesan Gipang Gipang Sabar Semoga Usaha Kita Tidak sia-sia Kesabaran Kita Membuahkan Hasil Semoga Tetap Sehat Di Paringi Kesabaran Tambah Ini Ujian Dari Yang Buat Hidup Kita Mata Numbah Nun Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih Masih Ingat Kasus Ini Kasus Ini Adalah Beberapa Hari Yang Lalu Yang Istrinya Minta Uang Kiriman 100 Juta Dari Suaminya Yang Ada Di Indonesia Dan Tidur Linglung Dua Hari Di Taman Dan Syukur Alhamdulillah Hari Kamis Kemarin Kamis Ya Hari Kemarin Dua Hari Yang Lalu Sudah Nyampe Di Indonesia Dan Sudah Sehari Yang Lalu Kemarin Jadi Alhamdulillah Sudah Nyampe Rumah Karena Waktu itu Emosinya Masih Sangat Tinggi Sekali Saat Berbicara Dengan Saya Masih Masih Agak Meninggi Tapi Syukur Alhamdulillah Sudah pulang Indonesia Akhirnya Dia sadar Bukan Saya yang Memberikan Uang Itu Sebenarnya Itu Uang Titipan Yang Selama Yang Ini Kalian Titipkan Pada Saya Kan Banyak Mbak Yang datang Kesini Ninggalin Aplop Ninggalin Lesi Ke Saya Jadi Uang Itu Saya Sudah Salurkan Pada Yang Sangat Membutuhkan Karena Setiap Uang Yang Kalian Tinggalkan Ke Saya Sebenarnya Saya Kembalikan Pada Yang Punya Jadi Saya Sangat Berterima Kasih Sekali Memang Tidak Banyak Bantuan Yang Saya Berikan Tapi Semoga Bisa Menjadi Amanah Dan Bisa Membantu Yang Lainnya Jadi Terima Kasih Sekali Saya Gak Bisa Ngomong Apa Intinya Adalah Ini Adalah Kerja Keras Kita Bersama Jadi Sebenarnya Buat Keluarga Yang Ada Di Indonesia Juga Sebaiknya Menyimpan Nomor Saya Walaupun Nomor Saya Sangat Sangat Sulit Sekali Untuk Dihubungi Mungkin Anak Saya Yang Bisa Dihubungi Atau Arjen Uni Nomor HP Jadi Kalian Bisa Menghubungi Dan Yang Paling Penting Adalah Kalian Punya Alamat Rumah Saya Jadi Kalau Ada Apapun Kalian Bisa Dateng Dan Gini Kalau Minta Tolong Itu Sebenarnya Ada Sopan Santun Jangan Merasa Bahwa Miss Uni Wajib Bantu Kalian Itu Kadang Kadang Saya Nggak Ngeh Bantu Saya Kadang Kadang Mikir Iya Saya Bantu Kalian Cuman Kalau Kalian Merasa Seolah Aku Wajib Bantu Kalian Itu Bikin Orang Yang Membantu Itu Nggak Ngeh Banget Gitu Apakah Saya Perhitungan Membantu Ya Perhitungan Nggak Si Saya Nggak Minta Bayaran Dari Kalian Dan Juga Konten Konten Ini Adalah Untuk Memberikan Masukan Pada Kalian Jadi Kalau Kalian Berpikir Bahwa Kan Miss Juni Bantu Orang Siapa Aja Bisa Dibantu Sama Miss Juni Iya Tapi Kan Sopan Santun Itu Harus Ada Jadi Etika Kita Sebagai Orang 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 Indonesia Itu Sebenarnya Harus Ada Jangan Merasa Bahwa Kalian Itu Bahwa Kalian Itu Seolah-olah Mewajibkan Saya Untuk Untuk Membantu Kalian Meminta Saya Untuk Membantu Kalian Ini Ini Yang Kadang-kadang Membuat Saya Nggak Ngeh Banyak Banyak Sekali Yang SMS Saya Tentang Paketan Barang Ini Oke Jadi Buat Mbak-Mbaknya Di luar sana Saya Selalu Bilang Bahwa Saya Membantu Kalian Dengan Ikhlas Tapi Ingat Adat 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 Aba Adat Jangan Merasa Bahwa Saya Mau Membantu Kalian Terus Kalian Seenaknya Saja Sebentar Ya Jadi Harus Ada Sopan Santunnya Juga Namanya Manusia Kan Nggak Boleh Seenaknya Sendiri Bener Nggak Jadi Harus Ada Cara Caranya Sendiri Untuk Agar Orang Prihatin Sama Kalian Sudah Ada Telepon Masuk Jadi Saya Minta maha Tua Sopan Habitat